Selamat berjumpa kembali dengan saya, Guru IPS SMP Negeri 2, khususnya kelas 8, yaitu Jafar Sabarudin, SPD, MPD. Kemudian kepada anak saya di rumah, Pak Ucapkan, untuk selalu giat dalam pelajar mengejar cita-cita kalian. Baiklah, dalam pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara, atau dalam organisasi yang tersebut dengan ASEAN. Ya, baiklah, menteri pokok kita, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian, sub-materinya, yaitu mengenal ASEAN dan negara-negara Mota ASEAN. Baiklah, kita lihat berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1.1, kita di situ meminta siswa bisa menjelaskan setelah belajar PS pada materi ini, siswa atau anak-anakku di rumah bisa menjelaskan apa itu ASEAN dengan tepat. 3.1.2, siswa diharapkan bisa meneskripsikan proses terbentuknya ASEAN dengan runtut kapan, di mana, apa dasarnya, dan siapa pendiri ASEAN. 3.1.3, siswa diharapkan bisa menunjukkan negara-negara Mota ASEAN pada peta dengan tepat dan benar. 3.1.4, meneskripsikan empat faktor yang melakangi terbentuknya ASEAN dengan tepat. Kemudian, 3.1.5, siswa diharapkan bisa menjelaskan mengapa ASEAN disebut sebagai organisasi regional dengan pikiran dan logikanya sendiri dengan tepat. Kemudian, pada tujuan pembelajaran komitensi 4.1.1, siswa diharapkan dapat menyajikan hasil telah tentang ASEAN dalam bentuk presentasi. Jadi, siswa di rumah diharapkan bisa membuat suatu bentuk, bisa semacam kliping, bisa. Kemudian, siswa juga bisa diharapkan dapat menggambar peta wilayah ASEAN secara keseluruhan. Baiklah, sebelum kita jauh tentang negara-negara ASEAN, maka terlebih dahulu kita akan melihat negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, tentu saja negara kita Indonesia. Indonesia tidak tahu, dengan ibu kota Jakarta, merupakan salah satu negara terbesar di Asia Tenggara bahkan di dunia. Dengan penduduk yang terpadat di Asia Tenggara. Kemudian, yang kedua, Malaysia. Malaysia, ibu kotanya, Kuala Lumpur atau ibu kota pemerintahan, biasa juga disebut dengan Putrajaya. Kemudian, berikutnya negara tetangga kita, Singapur. Singapur itu seperti, anda di rumah sudah tahu bahwa Singapur merupakan negara kota atau negara pulau. Karena negara tersebut hanya sebatas satu pulau. Kemudian, berikutnya Myanmar. Ya, negara yang dahulu bernama Birma atau Burma. Sekarang buruk bernamanya menjadi Myanmar. Negara paling utara dari negara-negara dalam satu kawasan Asia Tenggara. Ibu kotanya, Yangon. Kalau dahulu namanya, Rangon. Kemudian, berikutnya Thailand. Thailand, beribu kota di Bangkok. Ya, dengan jumlah penduduk terpadat. Nomor tiga di Asia Tenggara setelah Vietnam. Kemudian, berikutnya Vietnam. Ya, negara ini berkota Hanoi. Ada pun kota utamanya yaitu Haumin City. Vietnam dulu terkenal dengan perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ya, kemudian, berikutnya negara Laos. Ya, negara Laos ini negara yang unik untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Mengapa demikian? Karena Laos satu-satunya negara-desa Tenggara yang tidak memiliki batas garis pantai atau tidak memiliki laut. Kemudian, yang berikutnya negara-negara yang berikutnya negara-negara yang beribu kota Phnom Penh, negara bekas jajan Perancis. Kemudian, berikutnya Filipina. Filipina, ya, dengan ibu kotanya, hasilnya orang menang dengan Manila. Tetapi, ibu kota pemerintah namanya Quashen City. Kemudian, berikutnya, terakhir negara yang ke-10 yaitu Burnai Darussalam, ya. Negara kecil yang kaya raya berada di teletap di utara Pulau Kalimantan, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Ya, anak-anakku di rumah, baiklah, itulah ke-10 negara yang tergabung dalam agota ASEAN. Kemudian, ada juga negara Asia Tenggara yang berada di kawasan Asia Tenggara, tetapi tidak bergabung dengan ASEAN. Mungkin satu-dua alasan, seperti negara Timur Leste dan negara Papua New Guinea. Ya, untuk khususnya Timur Leste, sebagai observer. Statusnya dalam ASEAN sebagai observer atau pemerhati, atau bisa juga disebut sebagai pengembira. Contohnya, misalnya, kalau ada pertandingan antara lingkup ASEAN, contoh SEA Games, maka Timur Leste dapat diajak serta, berikut berpartisipasi, namanya pengembira. Baiklah, berikutnya kita lihat peta Asia Tenggara. Ya, peta Asia Tenggara, ya. Anak-anak, lihat, yang ini negara Indonesia, dari ujung Sumatera, ada bandar ASEAN, disini ada pulau kecil, namanya pulau W, dengan kota Sabang. Ya, ada di ujung sini. Kemudian terus, paling timur, namanya Merauke, adanya di pulau Papua. Kemudian, ya, yang warna ini ada pulau-pulauan juga, yang namanya Filipina. Filipina berpatasan langsung dengan Malaysia Timur, di barat, kemudian di selatan dengan Indonesia. Kemudian, ada negara Singapura, ya, kecil sekali disini, dan datu sekalian di rumah, bisa melihatnya, kecil sekali, ada pulau-pulau kecil. Luasnya tidak lebih seperti pulau Rote. Kemudian, ini Malaysia, ini ada kota Kuala Lumpur, tetapnya disini, ya. Kalau ditarik-garis lurus, maka Kuala Lumpur ini langsung akan bertemu dengan kota Medan di Indonesia. Kemudian, disini, di ujung pulau Kalimantan, ada Brunei Darussalam, Bandar Sri Gugawan, ya. Kemudian, ini Vietnam, ya, ini kota Uchi, ini. Di utaranya, ya, ini kota Hanoi, ya, ada di utara. Kemudian, ada Laos, ya, ini Laos, di ujung kotanya, Fentine, ini, garis kuning, tidak memiliki garis pantai. Kemudian, Kamboja, Arsir Putih, di ujung kotanya, Penumpen, ini, ya. Kemudian, Thailand, berbatasan langsung dengan Malaysia di selatan. Dan, Myanmar di sebelah barat, ini Myanmar, ya, paling utara. Ini, kemudian, Myanmar sendiri, di kotanya Yangon, ada di sini, ya. Baiklah, ini adalah perbatasan Asia Tenggara. Asia Tenggara, bagian utara, langsung berbatasan dengan negara Republik Rakyat Cina. Kemudian, ada juga Laut Cina Selatan, paling utara, maaf. Kemudian, perbatasan paling barat, ada negara India. Ya, ada negara Bangladesh, perbatasan paling barat ASEAN. Kemudian, perbatasan paling selatan dari ASEAN, ya, Indonesia adalah Selatan ASEAN, ini, Laut Indonesia atau Lautan Hindia. Ya, ini perbatasan paling selatan. Kemudian, perbatasan paling timur, selain berbatasan dengan negara Papua New Guinea, ASEAN juga berbatasan dengan Lautan Pasifik. Ya, itu, peta ASEAN. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya. Pengertian ASEAN. Ya. ASEAN, singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ya. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk pada mulanya sebagai organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara resmi, ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 dan didasarkan pada Deklarasi Bangkok. Ya, kemudian, ada lima negara pendiri ASEAN yang mendeklarasikan Deklarasi Bangkok. Lima negara tersebut, yaitu pertama Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, serta Singapura. Baiklah, kita lanjut. Berikutnya, kita lihat foto. Ya, di sini, toko-toko pencetus Deklarasi Bangkok yang melahirkan ASEAN itu sendiri. Dari sebelah kiri, ini yang ditunjuk ke ASEAN, ada kursornya ini. Nah, ini keputusan dari Singapura. Ya, namanya Raja Ratnam. Kemudian, di sebelahnya lagi, ini keputusan kita dari Indonesia. Waktu itu, perdana diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, namanya Adam Malik. Adam Malik Batu Barat, yang kemudian hari menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat. Yang ke, ya, yang ketiga. Maaf, maaf. Ya. Kemudian, ini, putusan dari Thailand. Kemudian, kemudian, ini, di sebelahnya, putusan dari Malaysia, ya, Tuan Abdul Raja. Ya. Kemudian, ini, putusan dari Filipina. Namanya, Nerti Soramos. Ya. Ya, seperti terlihat tadi, bahwa Dekarabasi Bangkok menjadi dasar terbentuknya Organisasi ASEAN. Ya. Diwakili semua orang, lima menteri, lima menteri, lima menteri luar negeri negara masing-masing. Dari Indonesia, diwakili Adam Malik. Dari Filipina, diwakili oleh Nerti Soramos. Dari Singapura, diwakili oleh Suratnam Raja Ratnam. Dari Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Raja. Kemudian, dari Thailand, diwakili oleh Tanat Koman. Ya. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Faktur-faktur pendorong berdirinya ASEAN. Yang pertama, latar belakang berdirinya, faktur pendorong atau latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, yaitu, organisasi dini munculkan karena adanya persamaan geografis. Artinya, negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN itu memiliki persamaan berada dalam satu kawasan atau persamaan geografis. Namanya, berada di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara ini terletak antara dua benua. Keduanya, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga diapit oleh dua samudera. Yaitu, Samudera India serta Samudera Pasifik. Itulah secara geografis, negara-negara tersebut memiliki kesamaannya. Kemudian, persamaan berikut, latar belakang yang mendasari terbentuknya ASEAN, yaitu, persamaan budaya. Kita tahu bahwa, setiap negara-desi negara memiliki dasar budaya, tata kehidupan, bahasa, serta pergaulan nyaris sama. Ini wajar saja, karena semua negara ini umumnya adalah pewaris dari peradaban rumput Melayu-Astronesia. Salah satu warisannya yang terkenal, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini merupakan bahasa, namanya bahasa lingua frangka atau bahasa pergaulan dalam satu kawasan. Ya, khususnya di kawasan nasihat negara, umumnya orang bisa menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan bengak, secara aktif maupun secara pasif. Ya, contoh biasanya menggunakan bahasa Melayu pasaran, misalnya Nanda Gunderuma bisa menggunakan bahasa Melayu kupang, itu namanya bahasa Melayu pasaran. Atau bahasa Betawi, juga namanya bahasa Melayu pasaran, ya. Nyaris memiliki kesamaan, sehingga mudah untuk dihimpun menjadi satu. Kemudian, persamaan berikut, oh iya. Ada lagi persamaan budaya ini, biasanya para alih juga menyebut bahwa budaya siripinang. Apa artinya berada siripinang? Artinya bahwa hampir semua negara desa tenggara memiliki adat-edat yang berkaitan dengan siripinang, ya. Baik itu untuk menjadikan adat maupun untuk konsumsi sehari-hari. Kemudian, berikutnya, yaitu persamaan nasib. Negara-negara desa tenggara sama-sama pernah merasakan masa penjajahan atau masa kolonialisme oleh bangsa-bangsa barat, ya. Ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat, namanya negara Thailand, ya. Mungkin ada yang bertanya mengapa Thailand tidak pernah dijajah, karena pada waktu itu kolonial, khususnya bangsa Perancis dan bangsa Inggris, menjadikan Thailand sebagai negara pemisah atau penyanggah antara dua jajahannya tersebut. Misalnya, Perancis punya jajahan di negara sekarang seperti Kemboja, Laos, dan Vietnam. Kemudian, negara Thailand dijadikan pembatas dengan jajahan Inggris yang ada di selatan, seperti negara Malaysia, Myanmar, maupun Singapura dan Brunei. Ya, sehingga nyaris dia tidak terjajah. Nah, dijadikan sebagai negara penyanggah. Jadi, hal ini memunculkan rasa kesetia kawasan nasional yang kuat antara negara-negara Asia Tenggara. Pernah merasakan sama-sama dijajah, baik oleh bangsa barat maupun bangsa Jepang. Ya. Yang terakhir atau yang keempat, persamaan kepentingan di berbagai bidang. Ya, kita tahu bahwa ASEAN merupakan retak ASEAN sangat strategis di mata dunia. Di tempat ini, retak ASEAN juga menjadi strategis karena di sini terdapat selat Malaka dan selat Sunda sebagai jalur perlayaran atau jalur perdagangan. Itu sebabnya retak ASEAN sangat strategis. Berarti akan munculkan situ misal sosial, budaya, ekonomi, keamanan, serta politik. Khususnya bilang ekonomi, karena letaknya strategis, maka mau tidak mau, negara-negara di kawasan ini harus bersatu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya. Ya, ini ada gambar. Negara-negara di seluruh negara atau yang berlambung di ASEAN, umumnya menjadikan potensi kemaritiman atau positif kelautan sebagai potensi utama atau prinsip utama dalam berdiri yang di ASEAN. Mengapa demikian? Karena kemaritiman dan kelautan ini memiliki potensi keuangan yang sangat besar, sehingga negara-negara ini harus bersatu. Satu contoh kasus, misalnya ada Jolab di Laut Cina Selatan, bagaimana melibatkan negara-negara ASEAN dan harus melibatkan negara Cina dan Amerika Serikat sendiri. Mengapa demikian? Karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi di kelautan ini. Ya, sampai sekarang isu kemaritiman atau isu out menjadi isu yang paling hangat dalam organisasi ASEAN. Kemudian kita lanjutkan, ya ini gambar mereka, toko-toko pendiri ASEAN. Ada Nargiso Ramos, ya gambarnya ini, fotonya. Ya, dari namanya sendiri, mengapa orang Filipina banyak menggunakan nama latin? Karena kita tahu bahwa Filipina dahulu lama dijajah oleh bangsa Spanyol. Ya, hampir kurang lebih 300 tahun. Sama seperti Belanda, menduduk ke Indonesia sepanjang 350 tahun. Kemudian 50 tahun selebihnya dijajah oleh bangsa Amerika Serikat. Itu sebabnya Filipina sangat-sangat latin. Melayu latin setelahnya, ya. Bahasanya namanya bahasa Tegalok. Bahasa Tegalok itu bahasa Melayu-Melayu latin. Ya, Nargiso Ramos namu latin. Kemudian Abdul Raja Bhusen. Tun Abdul Raja Bhusen. Ya, dari namanya saja kita tahu Tun. Artinya gelar yang diberikan pada orang yang memiliki pengaruh maupun kehormatan. Gelar kehormatan. Ya, kemudian ada gambar wakil mantan wakil persediaan kita. Bapak Adi Malik Batu Barah. Ya, kalau dari namanya berarti kita tahu dia berasal dari Sumatera Utara. Ya, tepatnya dari Batu Barah. Kemudian ada Sinatambi Raja Ratnam. Ya, ini dari Singapur. Kita tahu bahwa Singapur itu komposisi penduduknya terdiri. Terdiri dari etnis Melayu, Cina, dan India. Ya, Sinatambi Raja Ratnam. Ini orang dari etnis India. Kemudian ada dari Thailand. Ya, namanya sangat Thailand sekali. Tanat Koman. Ya, baiklah kita lanjutkan. Sekarang kita lihat bendera-bendera negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Asia Tenggara yang tergabung dalam Asia Tenggara. Asia Tenggara member countries. Ya, ini negara dari ujung paling utara, negara Myanmar. Ini bendera-bendera, warna dasarnya merah. Kemudian, ya, Lenskapnya ada biru dengan bunga matahari. Kemudian Laos, ya, warna dasarnya merah-merah, biru-merah. Dengan bulan di tengah. Kemudian ada Vietnam, warna dasarnya merah dengan bintang kuning di tengah satu bintang. Kemudian, Kamboja dengan warna dasar biru-merah-biru dengan gambar, ini, gambar Angkor Wat. Ya, salah satu peninggalan yang masuk dalam keajaiban dunia adanya di Kamboja. Ya, ya, kemudian ada negara Malaysia dengan warna bendera Cross Debra yang menunjukkan bahwa negara Malaysia berdasarkan berbentuk dari negara-negara federasi atau negara bagian. Ya, ini seperti Amerika Serikat, ya. Kemudian ada Indonesia, merah-putih. Kemudian ada Singapur, sama seperti Indonesia, tapi membedakannya yaitu ada bulan dan bintang, bulan sabit. Kemudian ada Brunei Darussalam, ya. Ada Makbota Sultan di tengahnya dengan warna dasar kuning, putih, hitam, kuning. Kemudian Filipina, ya, kurang lebih. Ya, Filipina dengan warna dasar biru-merah dengan gambar matahari sebelah kiri, segitiga. Ya, itulah gambar bendera-bendera negara yang tergabung dalam ASEAN. Baiklah, selanjutnya kita lihat negara-negara anggota ASEAN yang sebagai negara pendiri dan tergabung dalam ASEAN. Di samping Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapur, sebagai negara pendiri tentunya, sama-sama menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian negara setenggara yang kemudian bergabung pada tanggal 7 Januari 1994, Brunei Darussalam. Ya, berarti tepat 5 hari, eh, 7 hari setelah 6 hari. 6 hari setelah kemerdekaan dari Inggris tanggal 1 Januari 1994, Brunei Darussalam langsung bergabung dengan anggota ASEAN. Ya, luar biasa. Kemudian ada juga Vietnam yang baru bergabung 20 tahun kemudian, eh, 10 tahun kemudian. Ah, 1995. Kemudian 2 tahun berikutnya, Laos ikut bergabung. Laos bersama Myanmar, gabung. Jadi, kekuatan terbaru diterima pada tanggal 23 Juli 1997. Ikut bergabung. Kemudian, Kemboja bergabung pada setahun berikutnya, yaitu 16 Desember 1998. Ya. Berarti ada anggota, 5 anggota pendiri dengan 5 anggota tambahan. Baiklah. Ya. Berikutnya, kita lihat dan ini ya. Ada Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama berasal dari Indonesia, namanya Hartono Rexo Darsono. Dia ini, eh, sekarang muncul pertanyaan, mengapa jarak antara berdiri dengan berikutnya, 10 tahun baru punya Sekretaris Jenderal. Ya, ternyata, selama ini, sebelum itu, ASEAN dikelola oleh sekretariat bersama. Kemudian, dibentuklah Sekretaris Jenderal yang mengurusi ASEAN tersendiri. Yang terakhir, ASEAN dipercaya, dipimpin, atau dikenakodai oleh Dato Lim Jokhoi dari Brunei Darussalam. Ya. Masa jabatannya, dari saat tujuan hari, dari 2018, sampai sekarang. Ya, perjalan kelahiran 5 September 1991, sebagai orang nomor satu di ASEAN sekarang ini. Ya, ini, Sekretaris Jenderal yang pertama dan yang terkini, ASEAN. Baiklah. Kita masuk ke tahap kesimpulan, anak-anak. Kesimpulannya bahwa ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki 10 angkota. Deklarasi Bangkok adalah deklarasi yang menjadi dasar terbentuknya organisasi ASEAN. Kemudian, kesimpulan berikutnya, faktor pendorong terbentuknya ASEAN antara lain, yakni persamaan geografis, yang kedua persamaan budaya, yang ketiga persamaan nasib, dan yang keempat yaitu persamaan kepentingan di berbagai bidang. Baiklah, anak-anak. Setelah mendengarkan pembelajaran online dari Pak Guru, saya mengharapkan Anda bisa menyimaknya di rumah, kemudian bisa mengejarkan tugas secara mendiri di rumah. Baiklah. Sambil menyiapkan alat tulisnya, Bapak akan membacakan tugas mendiri kalian di rumah. Yang pertama, jelaskan secara singkat sejarah berdirinya ASEAN. Kemudian, tugas yang kedua, carilah informasi sekitar deklarasi Bangkok. Kemudian, tulislah isi dari deklarasi Bangkok. Ya, anak-anakku semuanya di rumah, bisa mencarinya di internet. Isi dari deklarasi Bangkok. Kemudian, yang ketiga, gambarlah peta Asia Tenggara, kemudian tentukan letak negara-negara ASEAN. Ya, jadi anak-anakku sekalian di rumah, menggambar peta Asia Tenggara, kemudian langsung menunjukkan letak negara-negara apa saja. Sebaiknya diarsir untuk membedakan negara-negara tersebut. Kemudian, soal berikutnya, nomor empat. Tulislah faktor pendorong berdirinya ASEAN. Ya, faktor pendorong atau akar belakang, pendasari berdirinya ASEAN. Kemudian, soal nomor terakhir, nomor lima. Anda kudu di rumah, bisa mencari informasi. Carilah informasi, kemudian jelaskan dengan bahasamu sendiri. Mengapa ASEAN disebut juga organisasi regional. Ya, jadi Anda pun bisa mencari, Anda pun semua di rumah sekalian, bisa mencari informasi, baik itu di internet, sumber buku, ataupun sumber lainnya. Ya. Demikianlah, penyampaian materi mata pelajaran IPS kelas 8 secara lain, untuk mata pelajaran IPS bagian pertama. Atas perhatiannya, atensinya, anak-anak dari rumah, semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.